Bagaimana meraih kesuksesan? Mungkin sebagai pengusaha atau sebagai profesional, dimanapun kita berkarir. Kaca dari pengalaman saya, 8 tahun menjadi profesional, hampir 10 tahun, dan sekarang sudah 25 tahun sebagai pengusaha. Saya melihat memang kita mesti memiliki satu value, satu nilai. Kita harus mencoba mematahkan mitos-mitos yang ada bahwa untuk sukses itu kita hanya perlu keberuntungan, atau sukses itu datangnya instan. Nah mitos-mitos ini harus kita patahkan, karena tidak ada kesuksesan yang datangnya instan. Semua kesuksesan itu, mau kita sebagai profesional, maupun di bisnis sebagai pengusaha itu, harus dibangun dengan etos kerja empat as. itu nilai yang selalu saya tanamkan, bahwa jika kita ingin sukses, benang merah dari orang-orang sukses itu adalah etos kerja empat as ini. Pertama, kerja keras. Kerja keras ini adalah sebuah pola di mana kita memberikan yang terbaik yang kita miliki, kita memiliki daya juang, kita memiliki sikap yang selalu mengambil inisiatif, kita melihat sesuatu pola kerja yang disiplin, dan etos kerja yang memastikan bahwa upaya kita itu betul-betul dilakukan secara all out, secara totalitas. Bentuk kerja keras sebagai mindset ini bisa diartikan sebagai landasan utama, sebagai satu fondasi dari langkah pertama kita untuk mencapai kesuksesan. Banyak pengusaha-pengusaha terlihat sekarang sukses, tapi dibalik itu luar biasa perjuangan mereka untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, pilar kedua yang selalu saya ingin tanamkan adalah prinsip kerja empat as yang kedua, yaitu kerja cerdas. Ya, betul. Kita sudah bekerja luar biasa. Bangun pagi, banting tulang, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya ilmu dan pengetahuan, ada teknologi dan digital, ada research and development, kita bisa memastikan bahwa kerja kita itu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Kerja kita itu inovatif, penuh dengan solusi-solusi kekinian. Kerja kita itu ditopang oleh data dan intellectual quotient atau IQ. Nah, ini yang saya sebut sebagai kerja cerdas. Sekarang apalagi ada artificial intelligence, ada robotics, ada internet of things, ada revolusi data. bagaimana kita secara sadar, bersikap kreatif, memiliki pemikiran yang inovatif. Dan inovatif itu tidak perlu harus ada di laboratorium, tidak perlu harus menjadi rocket scientist, tapi ya bekerja secara cerdas. Bahwa untuk mencapai satu tujuan, kita gunakan semua yang kita miliki untuk mencapai hasil yang optimal dengan effort yang minimal. Itulah kerja cerdas. As yang ketiga adalah kerja tuntas. Ini banyak teman-teman milenial mengalami tantangan karena cepat bosenan. Mereka ingin ambil jalan pintas. Nah, kerja tuntas ini adalah etos kerja yang mendorong satu pemikiran atau sikap yang konsisten, sikap yang menjunjung tinggi komitmen, sikap yang fokus kepada hasil atau result, goal-oriented, dan tidak akan pernah puas sebelum selesainya tugas. Tidak akan pernah tidur pulas sebelum mengerjakan dengan tuntas. Ini adalah konsep dari totalitas yang diperlukan dalam etos kerja untuk mencapai kesuksesan. Dan terakhir, and most importantly, adalah as yang keempat, yaitu kerja ikhlas. Nah, ini banyak yang menyebut sebagai do your best and let God do the rest. Fokuskan, ikhtiar. 100% ikhtiar kita untuk mencapai kesuksesan. Setelah kita paripurnakan, sempurnakan ikhtiar kita, hasilnya itu adalah domain yang maha kuasa. syukuri progres. Kalau belum bisa mencapai hasil akhir yang maksimal, ya tentunya kita anggap itu sebagai bagian daripada pelajaran. Kegagalan atau sukses yang tertunda adalah anak tangga menuju tinggi pencapaian. Jadi, tingginya pencapaian itu akan ditentukan sebagaimana kita mampu mencukuri progres yang kita hadapi selalu berhusnuzon. Positive thinking. Sikap yang optimisme. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ini adalah nilai yang harus kita junjung tinggi, etos kerja yang mengubah mindset kita, sehingga apapun yang kita lakoni sebagai karir kita, baik itu sebagai pengusaha maupun sektor manapun juga kita berada, kita akan mampu untuk mencapai kesuksesan. Syukuri progres, dan yakinlah, jika kita tekun untuk mengaplikasikan etos kerja 4AS, kita akan mencapai kesuksesan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.